Censomen yang segitu berdarah-darahnya, dibuat untuk shonen remaja. Yang kita pikir itu diciptakan sebagai kartun anak-anak, target demografinya adalah pria-pria dewasa. Ok, rana semuanya, saya ingin mengenai Shonen Speak. Jadi kali ini, aku akan membahas soal seri-seri shonen. Tapi aku nggak akan menganalisis ini itu dulu gitu ya. Karena sebelum masuk lebih jauh, aku tuh sebenarnya ada satu hal dalam kepalaku yang selama ini ketika aku nemu sebuah anime, aku tuh kadang tertipu atau nggak nyangka ternyata anime tersebut dibuat untuk segmentasi pasar seinen. Apa sebenarnya jadi dasarnya? Apa yang jadi indikatornya? Banyak dari kita akan bilang, iya karena ceritanya lebih mature, ceritanya lebih dark, ini tuh segala macem gitu. Tapi pada faktanya, itu nggak 100% terjadi di lapangannya. Aku akan jelaskan, biasanya orang-orang bilangnya apa indikatornya gitu ya. Seri seinen tuh kayak gini, A, B, C, D, A, kan aku jelaskan. Plus sekaligus seri-seri yang bertentangan dengan indikatornya itu tadi. Sehingga bikin kita semua akhirnya jadi rancu yang masuk kategori seinen mana, masuk kategori shonen mana. Mari, langsung kita mulai aja. Silahkan di-like, subscribe. Kalau kalian menikmati yang bahasin kali ini, jangan lupa di-fo, 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 jangan lupa di-fo. Sebagai soal cinta anime, sebuah-jangan kata aku, penikmat karya-karya shonen maupun seinen, mari kita sebagi mendapat, tapi ingat, jangan sampai silang berbat, cukup romp ini sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Sedikit penjelasan aja, mungkin ada yang belum begitu paham. Demografi seinen, artinya karya-karya yang khusus ditujukan nih ya, demografinya untuk pria yang sudah dewasa. Indikator Jepang tuh dewasa 18 tahun ke atas. Sementara untuk karya shonen, ditujukan memang demografinya untuk anak-anak remaja, umur 12 tahun sampai 18 tahun. Clear ya bedanya ya? Aku yakin banyak dari kita yang nggak menyangka sebenarnya ketemu sebuah anime cute girls doing cute things, alas anime yang isinya tuh karakternya cewek-cewek mauwe, cewek-cewek imut gitu, yang melakukan sebuah kegiatan apapun itu, entah berkemah, entah nge-ban, whatever gitu ya. Kita nggak menyangka tuh kalau itu ternyata dikhususkan, kategorinya adalah untuk seinen. Anime-anime slice of life yang bahkan juga yasike gitu ya, itu juga khususnya malah untuk seinen. Bahkan ini salah satu yang cukup mengejutkanmu gitu, salah satu yang paling bikin aku rancu, itu adalah krayon Shinchan. Ya, kalau kamu nggak ngerti, Shinchan itu demografinya untuk seinen. Yap, kartu yang menemani kita dulu tiap minggu pagi di TV, yang kita pikir itu diciptakan sebagai kartun anak-anak, dan sama orang tua kita juga disangka kartun anak-anak, betul memang di Jepang tayangannya untuk seluruh umur. Tapi demografinya yang disasar, target demografinya, adalah pria-pria dewasa. Itu yang bikin aku bingung gitu akhirnya, dan nantinya aku tambah gitu dengan beberapa seri lainnya, yang aku pikir Shonen ternyata seinen, dan sebaliknya. Yang mana bikin aku tuh akhirnya bertanya-tanya, terus sebenernya indikatornya tuh apa? Apakah memang ada pakemnya gitu maksudnya ya, ada sebuah faktor-faktor tertentu ketika semisal ada mangaka, mau bikin manga baru, atau karyanya mau diserialisasiin. Sama pihak editorialnya dibilang, oh ini masuk seinen, oh ini masuk shonen. Dasarnya tuh apa sebenernya? Karena kalau kita lihat dari argumen yang sering beredar gitu ya, nyatanya tuh nggak sepenuhnya terbukti pada prakteknya. Kita mulai lihat argumennya. Contoh pertama nih, misal ya, ini yang paling sering kamu temukan biasanya. Biasanya kalau seri seinen, itu ceritanya lebih berdarah, lebih berani untuk moncrot-moncrot, lebih gore. Tapi, kamu udah nonton Chainsaw Man belum? Chainsaw Man rilisnya di Shonen Jump Plus. Chainsaw Man yang segitu berdarah-darahnya, dibuat untuk shonen remaja. Makanya aku bilang Chainsaw Man tuh emang jadi satu standar baru gitu maksudnya untuk seri-seri shonen. Karena ceritanya, karena actionnya, segitu gorinya, segitu bloodinya. Bahkan dari awal aku baca manganya aja, aku udah kaget gitu ngerasa, kok seberani ini? Bukannya ini udah nggak ngelewatin batas gitu maksudnya, ya, bukannya ini udah masuk seinen nih gitu. Itu satu hal yang akhirnya juga makin bikin rancu. Atau misal, contoh kedua, indikator kedua yang orang-orang sering bilang. Kalau seri seinen, itu nggak kayak seri shonen. Seri shonen tuh kan kebanyakan, kalau misal action shonen nih ya, banyak actionnya, condong di pertarungannya. Kalau seinen, nggak buat orang-orang dewasa, buat yang udah mature. Nggak nyari gelut doang. Ngeikuti One Punch Man kan? One Punch Man? Seinen. Di awal, One Punch Man ketika ngebahas Saitama doang gitu ya, Saitama yang sangat berbeda dari pahlawan umumnya, yang sekali tonjok langsung menang, yang dia bosan dengan semua ke-overpowerannya dia, yang dia keliatannya sangat gabut, yang pengen jadi hero untuk bersenang-senang, itu unsur seinen. Tapi begitu masuk ke ceritanya, diperkenalkan dengan asosiasi hero, kemudian hero-nya diperkenalkan satu per satu, actionnya segala macem dengan para monster, kamu tahu, itu unsurnya shonen banget. Atau misal contoh lain yang masih agak baru-baru ini rilis gitu ya, kalau kamu nonton Hoshino Samidari, Lucifer and the Biscuit Hammer, coba kamu rasakan, coba kamu analisa, itu secara cerita, secara premis, secara eksekusi, shonen banget. Ada seorang pemudi, punya sebuah mimpi, mengumpulkan rekan-rekannya dia, dan melatih mereka bersama-sama, berlatih untuk jadi lebih kuat. Sementara si karakter utamanya, salah satu dari kesatria yang dikumpulkan sama si pemudinya, ini gadis ini, berusaha sebaik mungkin, sekuat mungkin, semaksimal mungkin, untuk memenangkan pertarungan, dan melayani si gadisnya ini. Sangat template shonen sekali bukan? Argumen lainnya, argumen ketiga yang sering dimunculkan, kalau seri seinen, itu biasanya lebih berani, lebih hot, lebih vulgar. Ya kan, seringkali dibilang kayak gitu, makanya ya kalian ngertilah, ada scene-scene yang, mungkin gak akan kamu temukan, di seri-seri shonen, muncul lah tuh, di seri-seri seinen. Tapi inget gak, setahun dua tahun lalu ada anime judulnya Shumetsu no Harem? Itu anime shonen. Ini anime, hampir ngelewatin jurang itu udah ecinya. Kok ternyata, demografinya untuk shonen, pemuda umur 12, sampai 18 tahun. Itu aja udah, udah aneh gitu maksudnya, kenapa bisa? Ya kan, udah nonton Shumetsu no Harem kan? Kalau misal belum, yaudah lah, coba main ke Shushirol. Ada anime-nya di sana, tonton di sana. Iya, aku udah bilang beberapa kali sama kamu, cobain, ayo, nonton di Shushirol, langganan Shushirol. Gaira anime-nya lengkap, tadinya aku sebutin gitu, cukup banyak, bisa kamu tonton di sana. Asobi Asobase, Chensoumen, Hoshino Samedare, One Punch Man, Shumetsu no Harem. Dan kalau kamu pengen, bernostalgia dengan masa lalu, kamu dulu ngikutin, Shinshan gitu ya, di TV pagi hari. Shushirol ada tuh, banyak movie-movie-nya Shinshan, bisa kamu tonton di sana. Harga paketannya terjangkau, mau yang sehari, yang sebulan, yang seminggu gitu, sangat amat terjangkau, ramah di kantong, dan cara pembayarannya pun, sangat banyak. Kamu belum punya e-wallet, kamu belum punya ATM gitu, misal masih pelajar, bukan masalah. Kamu bisa bayar, pakai pulsa kamu sendiri, apapun operatornya. Selain platformnya, yang bisa kamu akses, dari laptop, dari PC, dari smartphone kamu gitu ya, jangan lupa juga akses, dan gak cuman akses doang, dicek, dan follow Instagramnya Shushirol. Karena ada banyak konten trivia, tiap minggunya, dan tentu yang pasti, ada kuis-kuis berhadiah, yang bisa kamu menangkan. Udah banyak gitu maksudnya giveaway-nya, yang menang pun juga udah banyak. Jadi, apa salahnya gitu maksudnya, apa ruginya? Ayo sekarang, segera langganan, nonton, dan follow Shushirol. Atau contoh lain, ini indikator yang keempat nih ya, indikator yang terakhir, biasanya yang paling sering digaungkan. Seri seinen itu, ceritanya biasanya lebih dark, berkaitan dengan moralitas manusia. Ceritanya tuh abu-abu, bukan hitam dengan putih. Nah, udah nonton Take on Titan? Ngikutin Take on Titan dong? Ayo coba, itu ceritanya kayak gimana? Kurang seabu-abu apa itu? Mutusin kita dukung Eren atau nggak ngedukung Eren? Mutusin kita setuju rambling atau nggak? Itu bicara soal kemanusiaan, dan moralitasnya kayak gimana coba? Atau contoh lain, nonton Death Note kan? Itu ceritanya berat banget loh, secara pesan moralnya, misterinya, intrignya, itu sangat dark, dan nggak enteng sama sekali. Tapi, buat Shonen. Sama halnya, masih adiknya Death Note gitu ya, Platinum N. Platinum N bicara soal ketuhanan, bicara soal moralitas. Literally, karakternya berlomba-lomba untuk jadi Tuhan. Itu pun untuk Shonen. Itu yang makanya sampai sekarang aku jadi rancu gitu. Kadang tuh aku bisa ngerti, oh ya ini seinen jelas, kelihatan gitu maksudnya. Berserk gitu, kamu ikutin berserk, kamu tahu ini emang seinen. Secara unsur segala macemnya, semuanya sangat dewasa sekali. Tapi nyatanya hal itu, kalau kita lihat di seri-seri Shonen, ya nggak sedikit juga kok bisa kita temukan, bukan eksklusif untuk yang seinen doang. Aku tuh mikir, apa jangan-jangan sekedar label, atau mungkin memang yaudah yang nentuin tuh, ya itu tadi ya, kayak aku bilang di awal, jangan-jangan tuh nggak ada pakemnya gitu kali. Tapi kalau pun begitu, kita bisa rasain kok gitu maksudnya, beda Shonen sama seinen. Dan beberapa manga pun, itu pun terjadi pergeseran. Awalnya rilis di Shonen, masuk ke seinen. ceritanya, nuansanya, unsurnya pun mengikuti beda. Contoh Jojo. Jojo itu dari part 1, saya part 6, Stone Ocean, itu rilisnya di weekly Shonen Jump, sampai 2004. Setelah itu, ke part 7, 8, 9, yang sekarang, rilisnya di Ultra Jump. Punyanya Suecia, tapi khusus yang untuk seinen. Finland Saga, itu beberapa chapter pertama, rilisnya di majalah Shonen. Dipindah agar masuk, ke majalah seinen. Pergeserannya memang ada, dan kelihatan kok, kerasa kok. Dari dalam ceritanya memang, oh ada bedanya. Yang ini yang memang untuk remaja, yang ini yang memang untuk dewasa. Tapi kadang dalam pelaksanaannya, prakteknya gitu ya, kita tuh nggak ngerti. Kali ini aku bener-bener nggak ngerti, maksudnya aku coba untuk riset segala macem. Nggak ada informasi yang jelas, informasi yang detail gitu maksudnya. Dasar pembagiannya itu apa. Mungkin barangkali kalau yang punya temen, atau punya keluarga, kerja di perusahaan manga gitu, barangkali ya di Jepang gitu. Mungkin bisa ditanyain, apa sih indikatornya masuk Shonen, masuk Seinen. Atau mungkin ada yang punya pendapat lain gitu, apa yang jadi dasarnya, kenapa dibedakan. Taruh aja dalam komentar. Itu aja dulu untuk kali ini. Silahkan like video ini, konten kembahasan kali ini. Jangan lupa komentar di share dengan kalian. Dan terakhir, jari follow Instagram, dan subscribe. Buat kalian yang menikmati banyak konten anime dan manga, dan jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Itulah saya binasan.